Halo guys, inilah predisi singkat ikatan cinta malam ini. Tonton sampai selesai, biar gak gagal paham ya guys. Dimana sebelumnya, Aldebaran mengajak Marsha untuk pergi ke rumah sakit. Marsha merasa panik, dimana dia tahu jika Aldebaran akan memperlihatkan hasil tes DNA antara dirinya bersama hartawan. Marsha pura-pura tidak tahu apa-apa, dimana sesampainya di rumah sakit. Marsha bertanya kepada Aldebaran, Al, kamu ngajak aku ke sini mau ngapain si Al? Sambil bertanya-tanya dengan nada marah. Aldebaran lalu meminta maaf kepada Marsha. Sebelumnya saya minta maaf sama kamu, karena saya sudah melakukan tes DNA secara diam-diam antara kamu dan papa. Marsha merasa kesal, dia pura-pura marah. Dimana Marsha berkata, kamu ngelakuin ini semua karena kamu gak percaya sama aku, kalau aku adalah anak hartawan. Kamu benar-benar keterlaluan Al, kamu kira aku dan mama telah bohongi kamu. Aldebaran pun berkata, saya ngelakuin ini semua hanya untuk membuktikan, dan hasilnya sudah ada. dimana Aldebaran memperlihatkan sebuah hasil tes DNA dari lembaga heksagonal. Perlahan demi perlahan, Aldebaran mulai membukanya. Marsha pun langsung panik. Marsha berkata, aku sudah tidak bisa mengelak lagi. Aku pasti ketahuan. Jika aku bukan anaknya hartawan, mama pasti mana besar sama aku. Dan mengejutkan, saat Aldebaran membacanya, dia langsung menetap Marsha. Apakah kebohongan Marsha akan segera terbongkar, dan Sekar akan merah besar kepada Marsha? Ataukah sebaliknya, Juno dan Sekar, lebih selangkah lebih maju dari Marsha? Dimana mereka berusaha, untuk menukar hasil tes DNA tersebut. Agar rahasia mereka tentang siapa jati diri Marsha tidak terbongkar oleh Aldebaran dan Mama Rosa. Agar rencana Sekar untuk menghancurkan keluarga Aldebaran bisa berjalan dengan mulus. Apalagi waktu Sekar tidak banyak, umurnya sudah tidak lama lagi. Namun tenang saja, ada kejutan dari Aldebaran yang akan membuat Marsha keterketir. Penasaran? Tunggu cerita selanjutnya. Terima kasih.